Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietcalori.co.id Untuk kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang ungkapan bahwasannya gak apa-apa gemuk, gak apa-apa gendut, gak apa-apa memiliki berat badan berlebih, yang penting sehat. Nah, ini adalah ungkapan yang sangat keliru ya, karena seseorang yang berada dalam kondisi berat badannya berlebihan, gemuk, gendut, dan sebagainya. Mungkin saat ini dia merasa sehat, mungkin saat ini dia merasa tidak ada keluhan apapun dengan tubuh dia, tapi seiring berjanya waktu, ketika nanti mulai memasuki usia senja dan sebagainya, saya pastikan berat badan berlebih tidak akan membuat kalian sehat atau tidak bisa berada dalam kondisi yang gemuk, over white, obesitas, berat badan berlebih, dan tetap sehat. Gak bisa seperti itu, karena timbunan lemak dalam tubuh kalian pasti akan mengakibatkan efek samping berupa penyakit, keluhan, bahkan komplikasi, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau banyak lemak yang menempel di tubuh, tubuh kalian berat dalam beraktifitas juga pasti akan jauh lebih berat ya, kalian lebih membutuhkan banyak kalori, bahkan hanya untuk beraktifitas sehari-hari. Karena tubuh kalian lebih berat, dan pasti kadar lemak dalam darahnya, terus kemudian kolesterolnya, terus kemudian mungkin gulanya, kadar gula dalam darah, dan sebagainya, berlebih dan akan menimbulkan efek samping negatif berupa penyakit, jantung, stroke, sangat identik, sangat lekat dengan kadar kolesterol, kadar lemak yang terlalu berlebihan di dalam tubuh. Jadi, ungkapan bahwasannya, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat itu adalah ungkapan yang membius, ungkapan yang berbahaya, mungkin di saat ini kalian gemuk, dan tidak merasakan ada penyakit apapun saat ini. Tapi ke depannya, 5-10 tahun lagi, ketika sudah mulai memasuki usia parubaya, mulai dari 40 sampai 50-an, kalian akan pasti merasakan efek samping dari kegemukan yang terjadi terhadap diri kalian. Akan timbul berbagai macam penyakit yang pasti berbahaya bagi diri kalian. Bayangkan saja saat ini saja, kalau kalian masih di usia 20 atau 30 tahun ya, dengan berat badan yang berlebih, kalian beraktifitas fisik saja, misalnya teman-teman yang lain jalan kaki, 10-15 menit, teman-teman yang lain belum merasa kecapean, kalian sudah ngos-ngosan, keringetan, kaki sudah mulai pegel semua, dan sebagainya. Itu contoh yang paling sederhana, yang paling simple yang bisa kalian merasakan saat ini. Apalagi kalau ini berlanjut terus-menerus ya, dari waktu ke waktu, yang pasti membuat tubuh kalian, organ-organ yang ada di dalam diri kalian akan bekerja ekstra berat, karena yaitu tadi timbulan lemak, berat badan yang berlebih, dan sebagainya. Dan akan mengakibatkan efek samping yang pasti negatif bagi diri kalian. Penyakit, yang berkaitan dengan lemak, kolesterol, dan sebagainya. Dan ya, sebetulnya ya, kadang banyak sekali kasus-kasus orang yang menjaga kesehatan sekalipun, berat badannya tidak berlebih, juga banyak sekali yang terserang penyakit, dan sebagainya. Dan itu jangan dijadikan alasan lagi. Bukan berarti ya, dengan seperti itu ya, orang yang sudah jaga pola makan, hidup-pola hidup sehat, dan sebagainya masih terserang penyakit, kita balik konsepnya, apalagi yang tidak. Kadang ada beberapa kasus orang yang sangat healthy life pun, masih terkena penyakit, dan sebagainya, justru apalagi yang tidak. Malah bisa dipastikan, akan sign kontrak, atau menerangani kontrak dengan keluhan penyakit, komplikasi, dan sebagainya. Dan saya pastikan, kalian semua yang menonton video ini, tidak ingin hal semacam seperti itu, terjadi terhadap diri kalian. Tentu saja, oke? Jadi sebelum terlambat, ayo ubah pola hidup kalian semuanya, yang punya berat badan berlebih, yang lemaknya menumpuk di mana-mana, yang mulai gerak sedikit saja, sudah terengah-engah, sudah terasa capek, terasa berat, dan sebagainya. Bergabunglah bersama kami, kunjungi website kami, www.dietcalory.co.id, kami akan mengajarkan kepada anda, pola hidup yang jauh lebih sehat, menurunkan berat badan anda, dengan cara yang benar-benar aman, benar-benar terbukti, tanpa efek samping, bukan hanya hasil yang instan, mengejar hasil instan saja, tapi memang benar-benar, kami dedikasikan, kami buat materi yang sedemikian rupa, dengan cara yang mudah, untuk menurunkan berat badan, dan aman, tanpa membuat diri kalian tersiksa, tanpa mengganggu kesehatan kalian, sedikit pun. Oke, seperti itu ya, jadi sekali lagi, silahkan kunjungi www.dietcalory.co.id, dan follow Instagram kami, Facebook kami, di bawah ini, untuk mendapatkan tips-tips, motivasi setiap harinya, berkaitan dengan, pola hidup sehat, yang akan menengkekatkan, kualitas hidup kita, supaya lebih sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit.